Al-Qa'bu Aqsa'l-lisani Bawu Kutum Mal-ka'bu As-Falu Wal-Was-Fu Kha'ji Kemudian kita sekarang maju Habis al-lisam apa? Al-listim-dad Al-listim-dad Atau artinya Sandaran Maksudnya sandaran itu apa? Maksudnya sandaran itu apa? Maksudnya istim-dad di sini apa? Ya apa? Terjemahannya sandaran Yang saya tanya maksudnya Maksudnya apa? Ya Zid? Maksudnya apa Zid? Maksudnya istim-dad itu apa aja sih? Apahnya ilmu tajwid? Istim dan ilmu tajwid itu apahnya ilmu tajwid? Sumber apanya? Sumber apanya? Sumber apanya? Gampangnya Istim dan di sini adalah standar kebenarannya tajwid Sumber yang menjadi standar kebenaran dalam mengamalkan tajwid itu dari mana? Kita bisa mengatakan bahwa ini sesuai dengan tajwid Bahwa ini belum sesuai dengan tajwid Itu dari mana? Kalau fiqih Lihat Al-Quran Nggak ketemu? Lihat sunnah Nggak ketemu? Cari ijma' Nggak ketemu? Ijtihad atau tias Ulama yang lain nambahin istihsan Masali mursalah Hadis da'if Kemudian mursal Dan lain sebagainya Kalau tajwid enggak Cara baca tajwid ada enggak dalam Al-Quran? Cara baca Al-Quran dengan tajwid Misalnya ada ayat Atau misalnya dalam hadis Nabi S.A.W.T mengatakan Ada enggak? Nggak ada Hadis seperti itu nggak ada Hadis seperti itu tidak ada Maka kemudian dari mana kita mencari standar kebenaran tajwid? Maka yang pertama Ilmu tajwid bersandar kepada Riwayah-riwayah yang sahih Jadi standarnya tajwid itu riwayah Dan riwayahnya tajwid tidak tertulis Riwayahnya tajwid umumnya tidak tertulis Maksudnya tidak tertulis itu Tidak ada misalnya Satu bab hadis Atau satu kitab hadis Yang menceritakan misalnya cara baca ini ikhfa kayak gimana Itu tidak seperti itu Periwayatan tajwid ini dilakukan turun-temurun dari lisan-kelisan Awalnya seperti itu Nabi S.A.W.T menyampaikan pada para sahabat Sahabat mendengarnya Ditulis nggak cara bacanya oleh sahabat? Nggak Ngapain sahabat menulis cara bacanya? Toh itu cara baca sehari-hari mereka Yang mereka lakukan hanya mengingatnya saja Sudah cukup bagi mereka Kenapa kau cukup mengingatnya? Karena itu adalah Cara baca yang biasa mereka gunakan saat berbicara sehari-hari Karena sebagaimana telah kita pahami bahwa ilmu tajwid Salah satu akarnya itu bahasa Arab Jadi sebetulnya Kebanyakan cara baca tajwid Itu mengikuti cara berbicara orang-orang Arab sehari-hari pada masa para sahabat Sehingga para sahabat nggak kaget ketika disuruh mengikhfakan ikhfa Ketika disuruh mengikhfamkan ikhfam Ketika disuruh memadkan Mereka nggak kaget Kenapa? Karena itu memang sudah biasa sehari-hari mereka lakukan Begitu Ya walaupun ada beberapa kaidah tajwid Yang benar-benar baru Bahkan bagi orang Arab itu sendiri Seperti itu Tapi yang pasti Semuanya bersumber dari Nabi SAW Sehingga kemudian misalnya ketika ada sahabat Datang kepada Nabi baca suratul fatihah Nabi mengajarkan dengan tujuh huruf Salah satunya Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian ada sahabat yang terbiasa mengucapkan dalam percakapan sehari-hari mereka Alhamdulillahirrabbilalamin Karena Nabi Menyetujui bacaan tersebut Dalam artian memang Lafal itu adalah salah satu dari tujuh huruf Maka dibiarkan oleh Nabi Ya sudah kamu baca dengan itu Karena sudah terbiasa pakai itu Dia perlu dicatat nggak? Oh berarti saya baca pakai hasak Nggak perlu kan? Karena itu bahasa sehari-hari yang dia gunakan Maka oh berarti saya bacanya Alhamdulillahirrabbilalaminah Berarti ujungnya Seperti itu Ini yang diriwayatkan oleh Imam Yaakub Cuma kita nggak ada Seperti itu Hanya saja kemudian dalam perjalanannya Ketika manusia sudah melupakan bagaimana orang-orang Arab berbicara dengan bahasa yang fasih Ketika orang-orang Arab mulai bercampur dengan orang-orang non-Arab Ketika orang-orang non-Arab banyak yang masuk Islam Maka kemudian bahasa Arab sehari-hari yang digunakan oleh orang-orang Arab mengalami pergeseran Awalnya sehari-hari mereka ngomong itu pakai bahasa yang sama dengan bahasa Al-Quran Lama-kelamaan kemudian berubah Lama-kelamaan kemudian berubah Maka dari itu kemudian para ulama menyusun kitab Untuk alam menyusun kitab Untuk menjaga agar bacaan ini tetap dilestarikan Maka mereka bikin kitab Oh cara baca yang benar itu ikhfaz seperti ini Idham seperti ini Idhal seperti ini Cara baca emad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini Kalau kita membaca dengan kiraat ini begini, 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 begini Maka keluarlah kitab-kitab tajuin, kitab-kitab kiraat Seperti itu Karena sumber utama dalam ilmu tajuin adalah praktik bacaan Al-Quran yang diamalkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memang bedanya dengan praktik ibadah Praktik ibadah itu hadithnya selalu terkam Selalu tercatat Secara tekstual Nabi Solat dari A sampai Z itu ada rekamannya Tapi cara baca Al-Quran Karena memang ini adalah kebiasaan orang-orang Arab Maka tidak dicatat Di masa sahabat Di masa tabi'in pun belum ada yang mencatat Kenapa? Karena mereka masih menganggap ini hal yang biasa Baru pada masa Tabi'ud-tabi'in setelahnya Siapa orang yang pertama kali mencatat? Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Kenapa beliau mencatat hal tersebut? Karena sudah melihat banyaknya perubahan Maka beliau tergerak Untuk meluruskan kembali Hati-hati baca Al-Quran itu tidak begini loh Kenapa? Karena bahasa yang sekarang kita amalkan Beda dengan bahasa yang diamalkan oleh para sahabat Begitu Maka Abu Muzahim Al-Quran ini mewanti-wanti Idhqom itu beda sama ikhfar Beda sama idhar Ikhfar itu diantara idhqom Mad itu ada aturannya Tidak seperti ngomong kita sehari-hari di bahasa Arab Karena beliau ingin mengatakan hal tersebut Walaupun memang belum terstruktur rapih Bag perbat Fasal per fasal Namun dari situ kemudian menginspirasi para ulama yang lain Muncullah At-Tahdid Abu Amr Ad-Dani Muncullah kemudian Ar-Ri'ayah Siapa? Al-Imam Makhib bin Abi Muncul kemudian Jamalul Kurro Al-Imam As-Sahawi Sampai akhirnya muncul At-Tahdhid fi'il mitajwid Dan yang fenomenal adalah Qaddimah Jazariahnya Al-Imam Ibn Jazariah Semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka merekam hasil talaki mereka Merekam hasil talaki mereka dalam sebuah tulisan Bisa jadi Bisa jadi Kalau zaman dulu sudah ada rekaman video Saya yakin Hakul yakin mereka juga akan merekam Hal tersebut Untuk menampakkan bacaan yang benar Agar murid-muridnya tidak keliru Seperti yang hari ini dilakukan oleh para ulama Ada rekamannya Syekh Eman Suwadi Ada rekamannya Syekh Quraim Roji Ada rekaman audionya Videonya Syekh Mahmud Khalil Al-Muswari Saya hakul yakin Kalau di zaman Ibn Jazariah sudah ada video Pasti Ibn Jazariah itu Merekam bacaannya Merekam kaidah-kaidahnya Agar murid-muridnya tidak keliru Demikian pula kalau di zamannya Abu Amr Adani Bahkan kalau di zaman Nabiah ada Pasti para sahabat pun rame-rame ngerekam Nabiah Supaya tidak keliru Tapi kalau sudah ada rekaman Iktilaf itu tidak mungkin ada Tidak ada rekamannya Salah satu Hikmah yang tidak ada rekaman seperti itu Munculnya ikhtilaf yang mempermudah kita pada akhir Begitu Jadi istimdan itu Adalah standar kebenaran dalam bacaan Tajwid Siapa? Dari Nabi Tahu dari mana Bacaan Nabi seperti itu Maka tahu dari Riwayah Riwayahnya dari mana? Maka riwayah ini diwariskan turun Turun-temurun Riwayah ini diwariskan turun-temurun Dari Zaid bin Sabit Beliau mengatakan Sabit Beliau mengatakan Al-Qiro'at Sunnah muttaba'ah Yang namanya bacaan Al-Quran itu Sunnah yang diwariskan Dari generasi ke generasi Begitu Sunnah yang diwariskan dari generasi ke generasi Apa itu sunnah muttaba'ah? Sebagaimana Diriwayatkan dari para ulama Misalnya dari beberapa imam ahli qira'at Imam Qolun mengatakan bahwa Makna sunnah muttaba'ah adalah Ya hurruhal akhiru anil awwal Generasi yang datang belakangan Mesti mengambil belajar kepada generasi yang datang sebelumnya Sahabat Ngambil bacaan ke Nabi Tabi'in Belajar kepada sahabat Tabi'ut tabi'in Belajar kepada tabi'in Begitu seterusnya Ya Generasi pertama itu namanya sahabat Generasi kedua namanya Tabi'in Generasi ketiga Tabi'ut tabi'in Terus istilahnya itu terjaga Generasi pertama Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Sampai sekarang Yang masih hidup itu adalah generasi ke-28 Ini generasi yang terdekat kepada Nabi Untuk periwayatan Al-Quran Generasi ke-28 yang masih hidup Di antaranya siapa ulama'nya? Di antaranya adalah Syekh Muhammad Yunus Al-Ghalban Di Mesir beliau Yang kedua Syekh Misbah Wadud Nusuti juga di Mesir Ini di antara dua ulama' Generasi ke-28 yang masih hidup Berarti jarak ke-Nabinya itu 27 orang Beliau orang ke-28 Kalau sahabat dihitung satu ya Sahabat satu Kemudian generasi berikutnya Dua, tiga, empat, lima Nah orang ke-28 itu masih ada yang hidup Orang ke-27 sudah tidak ada Sudah wafat Orang yang merupakan pewaris generasi ke-27 sudah wafat Yang ke-28 tinggal tersisa hitungan jari Di antaranya ada dua orang Pasti ada yang lain mungkin ada paling Dua atau tiga orang lagi Tidak banyak Karena sudah banyak yang wafat Banyak yang wafat Banyak yang wafat Ini generasi terdekat Kalau 29 ya banyak Sabrek-abrek Di Indonesia juga banyak gitu ya Kenapa? Karena mereka yang mengambil dari generasi ke-28 Banyak sekali jumlahnya di Indonesia Begitu Maka dari itu Tidak ada manhaji yang lurus Dalam pembelajaran Al-Quran Kecuali melalui talakti dan musyafah Kenapa? Karena demikianlah Al-Quran diwariskan dari generasi ke generasi Inilah metode Al-Quran yang benar Metode Al-Quran yang lurus Manhaji yang hak Dalam mempelajari Tajwid dan juga ilmu Qiraat Mesti talakti Apa itu talakti? Ketemu langsung guru Kalau misalnya online disebut talakti Enggak Sebagian ulama mengatakan Masuk dalam kategori talakti Walaupun nilainya berbeda Dianalogikan Dengan Diumpamakan dengan Cara belajarnya sebagian sahabat dan tabi'in Kepada Ummul-muminin Aisyah radiyallahu anha Yang dibatasi oleh tembok atau tabir Aisyah radiyallahu anha Rumahnya di sisi masjid Nabawi Para sahabat kalau belajar ke Aisyah gimana? Ya dari masjid Nabawi Mereka duduk kedengerin Aisyah Membacakan hadith Mereka dibalik Masjid Nabawi Terhalang Terhalang oleh tembok Kalau sekarang bukan terhalang oleh tembok Tapi terhalang oleh gadget Ya kan? Jadi online Seperti itu Kecuali saudara-saudaranya Aisyah yang langsung masuk ke kamar beliau Seperti misalnya Anak-anaknya Asma Anak-anaknya Asma Anak-anaknya Zubayr Seperti Urwah bin Zubayr misalnya Urwah bin Zubayr Kalau belajar ke Aisyah Ya maksud aja Orang bibinya Orang kalau baca hadith Ini ngapain Urwah masuk kamarnya Aisyah Nah orang keponakannya Kalau gak faham silsilah Jadi ngejelek-jelekin Aisyah Ketika membawa Tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya Ya orang keponakannya Ngapain ya? Gak apa-apa Begitu Urwah belajar ke Aisyah Nanya gimana Nabi mandinya Gimana Detail kematinya Aku ajar keponakannya Ya gak masalah Begitu Seperti itu Dan musyafah Tidak cukup dengan tatap muka Kita sekarang tatap muka Tapi belum cukup Mesti ada Musyafah Apa musyafah? Musyafah itu dekat bibir Cuma kalau terjemahin ke bahasa Indonesia Kurang enak Dari bibir ke bibir Kurang enak kan Maka yang cocok di bahasa Indonesia Bukan dari bibir ke bibir Dari lisan ke lisan Begitu Atau istilahnya Kalau Kalau menurut Sebagian ahli Itu istilahnya Tradisi oral Dari lisan ke lisan Ada sejarah lisan Tradisi oral Jadi musyafah itu Dari lisan ke lisan Inilah pentingnya Memilih terjemahan yang tepat Enggak sekadar mengikuti Kan tekstnya begitu Enggak Disesuaikan dengan bahasa kita Bahasa kita enggak cocok Kalau Musyafah diterjemahkan secara tekstual Enggak cocok Begitu Kenapa? Karena demikianlah Dahulu para ulama Mengambil Dari generasi sebelumnya Walaupun bersamaan dengan itu Karena Rekaman Periwayatan Sudah banyak Yang tercatat Pada kitab-kitab Maka Selain kita talakti Selain kita musyafah Kita pun harus Menengok pada kitab Kita pun wajib Menengok pada kitab Terutama untuk para penuntut ilmu Menengah ke atas Jangan berhenti pada talakti Jangan berhenti pada musyafah Kemudian taklit Buta pada gurunya Kalau buat pemula Ya Udah Ikuti guru saja Orang yang baru belajar Ikuti guru saja Orang yang belum bisa baca kitab Udah ikuti guru saja Tapi kalau kita sudah mulai Bisa baca kitab Bisa menganalisis kitab-kitab Yang diwariskan para ulama Jangan berhenti pada talakti Dan musyafah Sebagai yang disebutkan oleh para ulama Bahwa Semakin panjangnya Jarak kita ke nabi Maka kemungkinan terjadinya Distorsi Penyimpangan Itu semakin besar Tradisi oral Ini kadang-kadang Tidak bisa dipertahankan 100% Ya Seperti contohnya Kalau kita misalnya bikin Permainan Permainan apa Permainan pesan Pesan berantai Begitu kan Yang gak perlu banyak-banyak Nah 10 orang saja Orang pertama betul Orang kedua betul Orang ketiga udah mulai Agak betul nih Orang keempat mulai Mulai salah Kelima ngaco Kenam berantakan Ketujuh udah jauh dari Pesan aslinya Beda halnya Kalau dia mengirim pesan Dari oral Plus Tulisan Akan lebih terjaga Makanya Dalam bayan judul mutil Misalnya Almar Asli mengatakan Ketika kita menemukan Dalam sebuah talakti Hal-hal yang bertentangan Dengan apa yang diwariskan Oleh para ulama Dalam kitab-kitab mereka Maka ambillah pendapat Yang diwariskan Para ulama Dalam kitab-kitab terdahulu Dan tinggalkan Hasil talaktinya Ini kalau kita Sudah bisa Menganalisis Kitab Kalau belum bisa Bagaimana Ya mau gak mau Suka gak suka Ikut saja hasil talakti Seperti itu Jadi boleh Dalam tanda petik Protes ke guru itu Boleh Jadi maksudnya Kita menjaga bacaan Agar sesuai dengan Bacaan Nabi Bukan berarti Taklid 100% Terutama Apabila Kita telah Memahami Warisan-warisan Para ulama Begitu Ini penting Jadi Untuk pelajar Menengah ke atas Yang sudah bisa Mengkaji Menganalisis kitab Jangan berhenti Pada talakti Jangan berhenti Pada Musyafah Harus melihat Kitab-kitab Demikianlah Al-Quran diriwayatkan Diajarkan dari Generasi ke generasi Sebagaimana Dahulu Nabi Mengambilnya Secara talakti Bahkan Nabi Sallallahu alaihi Wa alaihi Wasallam Sebagai orang Yang pertama kali Menerima Al-Quran Pun Menerimanya Melalui talakti Dan Musyafah Dari Malaikat Jibril Alayhi Sallam Bahkan Nabi Rutin Bertalaki Dengan Malaikat Jibril Setiap Bulan Ramadhan Setiap Bulan Ramadhan Dan ketika Di Ramadhan Terakhir Nabi Bertalaki Bertemu dengan Malaikat Jibril Dua kali Bahwa Malaikat Jibril Ini Ngecek Bacaan Nabi Setiap tahun Dan kemudian Malaikat Jibril Pun Menyodorkan Al-Quran Membacakan Al-Quran Pada Nabi Dua kali Pada waktu Atau pada tahun Wafatnya Nabi Sallallahu Alayhi Wa ala Alayhi Wassalam Kalau Nabi Saja Yang merupakan Manusia Paling Fasi Di atas Muka Bumi Ini Dalam Melafalkan Al-Quran Masih Talaki Kepada Malaikat Jibril Apalagi Apalagi Saya Jangan 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 Sampai Kemudian Ada di antara Kita yang rutin Jadi imam Tiap Waktu Tapi Tidak Pernah Talaki Rutin Mengajarkan Tajwid Tapi Tidak Pernah Talaki Rutin Untuk Mengistablir Rutin Untuk Menyampaikan Masalah agama Kepada Masyarakat Tapi Tidak Pernah Talaki Atau Talakinya Yang Kalau ada Event Kalau ada Moment Ada Moment Syih datang Baru Talaki Yang mungkin Terjadinya 2 tahun 3 tahun 4 tahun Sekali Bahkan Mungkin Hanya Sekali Sumbur Hidup Ini Sangat Disayangkan Maka Wajib Talaki Wajib Talaki Tidak Ketemu Generasi Misalnya Kita Pengen Talaki Ke Generasi Yang Terdekat Dengan Nabi Tidak Ketemu Generasi Yang 28 Maka Cari Generasi Yang 29 Tidak Ketemu Generasi 29 Cari Generasi Yang 30 Tidak Ketemu Yang 30 Cari Yang 31 Terus Begitu Tidak Masalah Tidak Masalah Yang Penting Nyambung Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wasallam Jadi Jangan Cari Yang Tinggi Dulu Cari Yang Dekat Dengan Kita Dulu Cari Yang Bisa Ngoreksi Bacaan Kita Dulu Walaupun Itu Teman Kita Oleh Karena Itu As-Syeh Husni Syek Uthman Ulama Syam Mengatakan Dalam Hakkut Tilawah Apa Yang Beliau Katakan Fa'ala Qari Al-Quran Maka Wajib Ala Kalau Sudah Ala Berarti Yajib Ala Wajib Hukumnya Fa'ala Qari Al-Quran Menurut Beliau Wajib Bagi Siapa Qari Apa Itu Qari Pembaca Jadi Ini Beliau Tujukan Buat Para Pembaca Al-Quran Bukan Buat Pengajar Maka Konsekuensinya Apalagi Pengajar Pembaca Saja Diwajibkan Apalagi Pengajar Apa Yang Diwajibkan Bagi Para Pelajar Al-Quran Bagi Para Pembaca Al-Quran Ayyak Hudakira Atahu Ala Tariq Talaq Wal Isnad Maka Wajib Bagi Setiap Pembaca Al-Quran Untuk Mencari Untuk Mengambil Untuk Belajar Al-Quran Melalui Jalur Talaqi Dan Penelusuran Sanad Yang Sahih Jadi Cari Guru Bersanad Maka Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Assyair Husni Syekh Uthman Ini Ya Dapat Kita Tarik Kesimpulan Bahwa Setiap Kita Dalam Belajar Al-Quran Wajib Bersanad Setiap Kita Wajib Bersanad Dia mengatakan Disini Lanjutkannya Anishuyuhil Anishuyuhil Athidina Anishuyuhil Anishuyuhihin Kayasila Kenapa Wajib Bersanad Kayasila Ila Ta'akudin Min Anna Tilawatahu Tutabik Majan Rasulullah Sallallahu Sallam Bisanadim Sahihin Muttasil Agar Praktek Bacaan Al-Quran Yang kita Amalkan Ini Diakini Ada Sumbernya Dari Nabi Dengan Sanad Yang Sahih Itu Yang penting Karena Kalau kita Enggak Pernah Talapti Kalau kita Enggak Bersanad Tahu Dari mana Bacaan Kita Sudah Tepat Atau Belum Pertanyaannya Apa Maksud Bersanad Disini Apa Maksud Bersanad Disini Punya Guru Yang Silsilahnya Jelas Jadi Kapan Seseorang Disebut Bersanad Saat Dia Punya Guru Yang Silsilahnya Jelas Dan Ini Wajib Jadi Kalau ada Pertanyaan Ustaz Saya Pengajar Tajwid Apakah Pengajar Tajwid Ini Wajib Bersanad Maka Jawabannya Jangankan Pengajarnya Pelajarnya Saja Pembacanya Saja Wajib Bersanad Loh Kalau bersanad Kan ribet Harus Hafal Al-Quran Dulu Harus Toran Dulu Bukan Itu Makna Sanad Makna Bersanad Adalah Kita Punya Guru Yang Jelas Silsilahnya Kita Rutin Bertalak Kepadanya Kita Enggak Berhenti Belajar Padanya Kita Dikoreksi Olehnya Kita Mendapatkan Faidah Darinya Sampai Akhir Hayat Kita Itulah Makna Bersanad Bedakan Dengan Ijazah Tidak Mesti Orang Yang Bersanad Itu Dapat Ijazah Sanad Wajib Mencari Guru Yang Jelas Sil-silahnya Wajib Mencari Guru Yang Bisa Mengoreksi Bacaan Kita Wajib Sebagaimana Wajibnya Menuntut Ilmu Tapi Punya Ijazah Wajib Tidak Tidak Apakah Ijazah Syarat Mengajar Bukan Bedakan Antara Bersanad Dengan Berijazah Difahami ya Bersanad Itu Kita Punya Guru Yang Jelas Kita Bertalaki Padanya Kita Dikoreksi Olehnya Berarti Kita Bersanad Selama Kita Bertalaki Berarti Kita Bersanad Begitu Tapi Berijazah Ini Prerogatif Guru Bisa Jadi Gurunya Akan Menguji Terlebih Dahulu Menguji Hafalannya Menguji Tajudnya Wakaf Itidaknya Dan lain Sebagainya Namun Ijazah Ini Bukan Syarat Mengajar Hanya Saja Sebagai Salah Satu Dari Hilyah Perhiasan Hiasannya Para penutul Ilmu Hiasannya Para Pengajar Itu Punya Ijazah Dari Guru Begitu Karena Di antara Adab Akan Mengajar Itu Kita Tidak Mengajar Sebelum Guru Kita Mengizinkan Adabnya Seperti itu Cuma Itu Zaman Dulu Kalau Zaman Sekarang Itu Sepertinya Banyak Kondisi Darurat Dimana Orang Orang Itu Kekurangan Guru Jadi Nggak Perlu Nunggu Izin Guru Untuk Mengajar Karena Keadanya Darurat Sekarang Ini Kita Kekurangan Orang Orang Yang Sudah Jadi Ulama Saja Masih Duduk Di Depan Ulama Buat Belajar Nggak Mau Ngajar Ngapain Ngajar Seperti Misalnya Imam Talun Kisahnya Beliau Ketika Dalaki Dengan Imam Nafyak Beliau Ini Sudah 20 Tahun Lebih Dalaki Dengan Imam Nafyak Berapa Tahun Tiga Tahun Seng 20 Tahun Kalau Mau Mutqin Siap Mas 20 Tahun Disini Ketauan Hafid Siap 20 tahun Hafid Siap Siap 20 tahun Disini Berapa tahun Siap Di Karim Tiga Tahun Seng Mos Banyak Yang Pengen Cepet Keluar Rafi Berapa Tahun 20 Tahun Siap Rafi Siap 20 Tahun Juga Nemenin Adik N 20 Tahun Imam Nafi Imam Kolun Duduk Di Depan Imam Nafi Sampai Imam Nafi Ini Musir Ya Ente Ngapain Masih disini Lama Lama Saya Masih Belajar Udah Sekarang Duduk Disana Duduk Di Salah Satu Tiang Mesir Disana Nanti Saya Kirimkan Santai Santai Baru Bukan Bukan Waktunya Belajar Dia Nggak Mau Ngajar Imam Kolun Nggak Mau Ngar Pas Disuruh Oleh Ayah Dirinya Buat Ngajar Imam Hafs Pernah Ditanya Berapa Kali Fatam Ke Imam Asin Nggak Tahu Tapi Yang Saya Ingat 20 Kali 20 Kali Fatam Sekali Aja Sudah Bersyukur 20 Kali Fatam Ulama Yang Lain Ada Talatik Itu Hanya Boleh Setoran Satu Ayat Maksimal Perhari Kalau Dia mau lanjutin Kata gurunya Hasbuk Jangan Yang lain datang Bayangkan Baru baca A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ahsan Hasbuk Keluar Bayangkan Besok Dia datang lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ahsan Hasbuk Butuh Berapa Tahun Buat Menghatamkan Sekali Khotaman Al-Quran Itu berapa Tahun Ayat Al-Quran Katakanlah 6000 Ayat Satu Tahun 300 300 Hari 10 tahun Baru dapet Setengah Al-Quran Baru dapet 3000 Ayat Kurang lebih Berarti Butuh waktu 20 tahun Untuk Sekali Khotam Sekali Khotam Kita pengennya cepat-cepat Khotam Kapan ini khotamnya Kapan ini khotamnya Makanya gak nikmat Khafalinya Gak nikmat Takat Nikmati saja Perjalanannya Udah Begitu Santai aja Makanya saya kalau ada setoran Ya santai aja Gak nambah setorannya Ya ulang setoran yang kemarin Kata Ya setoran yang kemarin Gak masalah Yang penting Waktu antum Silahkan manfaatkan Buat baca Begitu Seperti itu Yang penting kita bersanad Untuk berijazah Nanti Begitu Bahkan kemudian Sheikh Husni Sheikh Husman Mengatakan apa Apabila Apabila Kemudian ada orang Yang muncul Tidak pernah belajar Ke guru Gak punya silsilah Yang jelas Kemudian Terus kemudian Dia hanya Mengandalkan Kitab doang Gak pernah Talaqe Ada kitab Tajwid Dibeli Sampai koleksi Tajwidnya itu ratusan Buku tajwid dan Keraatnya Kemudian Ataqlidin Atau Hanya mengikuti Masdami'ahu Min kura'il Ida'at Hanya mengandalkan Apa yang dia dengar Dari rekaman Rekaman Para qari Ini kebiasaan Sebagian orang Zaman sekarang Gak mau Belajar ke guru Mencukupkan Pada buku Mencukupkan Pada rekaman Apalagi sekarang Ada aplikasi Ini aplikasi Keren loh Bisa ngoreksi Katanya Tapi tidak akan Pernah bisa Sebaik Sebagus Guru Kalaupun Sistem Apa namanya AI Sistem AI Lebih hebat Daripada manusia Karena dia Standarnya tetap Namun kita Gak pernah bisa Belajar Mengajar Kita gak pernah Bisa belajar Adam Kita gak pernah Bisa Belajar Cara Ngoreksi Yang disesuaikan Dengan situasi Dan kondisi Itu gak bisa Belajar sama AI Di aplikasi Begitu Ya Jadi gak bisa Kemudian bagaimana Kalau ada orang Yang ngajar Seperti itu Dan dia sudah Berani mengatakan Ini loh yang benar Ini yang tidak tepat Antung tidak tepat Antung benar Antung keliru Dia sudah berani Memfoni seperti itu Yang keliru mana Jadi dia sudah punya standar Dia sudah berani Menerapkan standar Padahal Gak pernah Talak tinggi sama sekali Gak pernah Talak tinggi sama sekali Hanya mengendalkan kitab Hanya mengendalkan rekaman Dari Para qari Faya kunu Kodahadama Ahada Arkanil Kiraatis Sohihati Talatah Maka dia Telah menghancurkan Salah satu Rukun Kiraat Yang Sohih Yang jumlahnya Ada tiga Nanti akan kita bahas Rukun Kiraat Yang Sohih Itu apa Dan apa saja Intinya Ada tiga Salah satunya Sanad yang Sahih Kalau dia Gak punya Sanad Maka Bacaan Yang dia Amalkan Ini belum Bisa Dipertanggungjawabkan Bahkan Watu Addu Kiraatuhu Ainda Dalik Min Babil Kahif Di Riwayat Al-Quran Al-Karim Kalau dia Sudah berani Menentukan Ini yang Benar Ini yang Keliru Ini yang Tidak Tepat Ini yang Kurang Ini yang Kelebihan Pada saat Itu Hukumnya Sama saja Dia sedang Berdusta Karena dia Enggak Pernah punya Standar Asli Dari Talaktiknya Seperti Apa Misal Dalam Kitab Nun Bertamufa Ikhfa Ada Enggak Kitab Yang Menjelasin Cara Ikhfanya Kayak Gimana Oh Sekarang Kitabnya Hebat Ada DVD-nya Bisa Mencontohkan Ikhfanya Yang Tepat Baik DVD-nya Isinya Syekhnya Bagus Tapi Syekh Di dalam DVD itu Ngoreksi Bacaan Antung Enggak Enggak Ya kan Tidak Ngoreksi Sehingga Kalaupun kita Melihat Syekh Yang mencontohkannya Bagus Belum Tentu Praktik Kita Ini Sama Persis Sesuai Dengan Standar Syekh Yang ada DVD Tersebut Maka Tidak Bisa Lagi-lagi Tidak Mungkin Belajar Tejwid Dan Kiraat Tanpa Talakti Sama Sekali Tidak Mungkin Apalagi Tahap Awal Para Pemula Kebutuhan Terhadap Gurunya 90% Kebutuhan Terhadap Bukunya 10% Saja Ini Para Pemula Seperti 90% Guru Makanya Kalau ada Orang Yang Belajar Ustadz Saya Pemula Pengen Belajar Tahsin Buku Apa Yang Bagus Cari Guru Jawabannya Bukan Buku Apa Yang Bagus Tapi Cari Guru Mau Pakai Ikro Tilawati Tiroati Umi Nuronia Bagdadiyah Kalau Gurunya Bagus Hasilnya Bagus Sebaliknya Mau Pakai Buku Tahsin Apapun Kalau gurunya Nggak Bagus Tidak Akan Bagus Begitu Jadi Para Pemula Wajib Nyari Guru Yang Belum Punya Guru Sekarang Wajib Ain Nyari Guru Apalagi Yang Sudah Ngajak Fardu Ain Fardu Ain Cari Guru Cari Guru Langsung Kalau Misalnya Nggak Sempat Ketemu Gurunya Cari Murid Dari Gurunya Nggak Bisa Ketemu Murid Dari Gurunya Cari Murid Terus Seperti Pokoknya Jangan Sampai Nggak Punya Guru Ini Masya Allah Disini Banyak Asatidah Tapi Masih Tetap Berguru Masih Tetap Berutin Talak Masih Tetap Berutin Talak Ini Luar Biasa Antum Yang muda-muda Jangan Sampai Kalah Yang Masih Santri Jangan Sampai Kalah Harus Tetap Berguru Begitu Allahu A'lam Bis Ini Adalah List Tindad Fisual Anilist Tindad Berkaitan Anilist Tindad Di zoom ada pertanyaan Jelas Insya Allah Ini Ada 16 Banyak Antum Banyak Yang Nanya Juga Afan Gambarnya Kok ngeblur Jaringan Anak Kurang Bagus Seolah Alam Jaringan Disini Lumayan Bagus Nah Ini Ini Yang dari Zoom Pada Pengen Talaki Katanya Tapi Bingung Ada Nggak Program Talaki Online Dari Karim Tari Pihak Karim Yang Mesti Jawab Admin Karim Iya Ustaz Saya Juga Ingin Kelas Talaki Seperti Itu Alhamdulillah Guru Saya Bertalaki Ke Ustaz Jika Seperti Itu Apakah Sudah Memih Wajiban Talaki Saya Intinya Sudah Punya Guru Dan Jangan Lepaskan Guru Tersebut Siapa Guru Jadi Allah Alhamdulillah Tapi Kalau nanti Misalnya Ada perbedaan Antara Apa yang Saya Jelaskan Dengan Yang Dijelaskan Oleh Gurunya Jangan Jangan Langsung Tuh Guru Antum Bilang Begitu Jangan Langsung Bilang Begitu Tetap Beradab Kepada Gurunya Tetap Beradab Kepada Guru Seperti Itu Untuk Masalah Talaki Online Mungkin Ada admin Yang akan Mengumumkan Di group Ada Tanyakan Di sini Di level 1 Ini ada Talaki Tah Dan Ada Ujiannya Ada Ujiannya Ada Talaki Talakinya Klasikal Yang pasti Kalau Satu-satu Butuh 100 Kali Pertemuan Kalau Satu-satu Butuh 100 Pertemuan Kalau Saya Sanggup Aja Kalau Saya Sanggup Aja Tapi Biasanya Peserta Yang Enggak Sanggup Buktian Itu Fatul Atfal 14 Pertemuan Itu Fatul Atfal Itu 14 Pertemuan Tapi Di Pertemuan Kedelapan Ini Sudah Mulai Berkurang Kesembilan Makin Berkurang 10 Berkurang 11 12 13 14 Tinggal Santri Yang Ikhwan Iya kan Iya Yang Dari Luar Sudah Ngilang Yang Zoom Sudah 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 Biasa Awalnya Saya Enggak Bisa Rekaman Terus Rekaman Terus Rekaman Padahal Awalnya Bisa Hadir Walaupun Luar Biasa Ada Beberapa Di Zoom Yang Lulus Ujian Ini Luar Diapresiasi Sayangnya Yang Ikhwan Enggak Ada Yang Ujian Di Zoom Enggak Ada Yang Dateng Pun Yang Ikhwan Sudah Habis Apalagi 100 Kali Pertemuan Dulu Yang Hari Kamis Yang Di Rumah Saya Free Padahal Tinggal Nisa Ustadz Yudha Saya Buka Kelas Gratis Di Rumah Talati Awalnya Banyak 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 Tapi Gantian Yang Dateng Ntar Yang Dateng Dari Citayam Dari Jakarta Terus Gantian Padahal Free Akhirnya Udahlah Nggak usah Free-free Sekarang Pada Seenaknya Kalau Clash Free Begitu Tinggal Satu Satu Alhamdulillah Sampai Bertahan Disini Sampai Ngajarin Luar Biasa Dulu Saya Sampai Bila Pertama Kali Beliau Baca Antum Punya Potensi Luar Biasa Alhamdulillah Bisa Masya Allah Jadi ada ujiannya Ujiannya seperti yang telah dijelaskan pekan lalu Silahkan simak rekaman pekan yang lalu Atau lihat di modul Di awal Itu ada Dan syarat yang tidak tertulis di modul itu adalah jumlah pertemuan Jumlah menyimak materi Jadi kalau tidak sempat bertemu langsung Boleh Yang penting Menyimak materi Walaupun rekamannya Walaupun Rekamannya Seperti itu Biasanya jumlah pertemuan itu Kalau tidak salah 70 atau 80% Saya agak lupa Berapa persen Yang sekarang Syarat dapat sertifikat Berapa persen 70% Berarti 70% Banyak murid ana yang sudah mengajar Dan belum memiliki sana Keadaannya tinggal di daerah terpencil Lah Kalau murid berarti kan Sudah nyambung burunya Ini gimana nih Paham gak Berarti kan muridnya sudah belajar ke beliau Berarti bersanat dong Inilah pentingnya untuk memahami sanat Lagi-lagi ya Jangan sampai terkecoh nih Masalah sanat Sekarang banyak orang yang gak paham sanat itu apa Rame-rame sanat Saya punya sanat hadis So what? Gitu loh Sanat hadis itu gampang Majelis sama hadir selesai Walaupun di majelis samanya Sambil tidur ngiler Dapet ijazah Oh ya Jadi jangan Jangan wah gitu Dapet sanat hadis itu jangan wah Ya Banyak Dapet sanat hadis kan Bahkan banyak orang Dapet ijazah sanat Dia gak paham Isi ijazahnya apa Banyak sanat Banyak Saya dapet sanat Tapi tolong terjemahin Lah kok saya yang bilang terjemahinnya Ente keguruan Terjemahin Saya yang malu kegurusnya Ya berarti ente banyak Dapet sanat sebenarnya Begitu aja Gitu kan Ya begitu Makanya saya sekarang Beberapa ijazah Pake bahasa Indonesia Supaya Paham gitu Yang dikasih ijazahnya Oke bahasa Arab Gak paham masalahnya Jadi bersanan itu Maksudnya punya guru Kalau misalnya disini dikatakan Murid saya ada di pedalaman Berarti mereka belajar ke saya kan Berarti punya guru dong Oh iya punya guru Berarti bersanat Begitu Setiap orang yang punya guru Yang silsilahnya jelas Itu bersanat Walaupun online seperti yang tadi Sebagian ulama Mengatakan Bahwa online termasuk bagian dari talaki Walaupun nilainya lebih rendah Jelas nilainya lebih rendah Daripada tatap Muka Tatap muka yang langsung seperti nilainya Lebih tinggi Tapi Online itu Juga bagian dari talaki Dianalogikan Diumpamakan Dengan Para sahabat Atau sebagian tabi'in Yang belajar kepada Umul-uminin Aisyah Radiyallahu anha Kalau yang bertalakinya Hanya di kampus Tidak full 30 juz Apakah tetap bersana Makna bersana dulu Kita pahami dulu Makna bersana adalah Punya guru Itu aja dulu Itu yang penting untuk kita pahami Setiap orang Yang punya guru Dimana gurunya ini silsilahnya jelas Berarti dia Bersana Berarti dia Bersana Baik Sampai disini dulu Faham ya Ya baik Sehingga kita gak perlu melihat Talakinya 30 juzga Baru baspalah doang Pokoknya punya guru dulu Pokoknya punya guru Dulu Masalah nanti Mengajarkan Masalah nanti Mengajarkan Terus kemudian Apakah boleh Saya Mengajarkan Bacaan Yang belum Dikoreksi oleh guru saya Ini masalah berbeda Paham ya Pokoknya setiap orang Yang punya guru yang jelas Maka dia sudah Bersana Ini dulu yang penting Dipahami Tapi kan saya Talakinya belum 30 juz Mau talakinya baru Istiadah doang Sudah bersana Mau talakinya baru A'u Sudah bersana Mau talakinya baru Hamzah doang Sudah bersana Dipahami ya Oh berarti saya boleh Mengajar Al-Quran Nah itu beda lagi Makanya harus dipahami Dengan benar Ini masalah bersana Masalah mengajar Dirinci lagi Sebetulnya nanti ada Bahasan lebih detailnya Di masalah Riwayat Sedikit disampaikan Apakah kita boleh Mengajarkan Al-Quran Yang belum Ditalatikan Mengajarkan Al-Quran Yang belum Dikoreksi oleh guru kita Maka jawabannya Hukum asalnya Belum boleh Sampai kita bisa Memastikan bacaan tersebut Sudah tepat Atau belum Misalnya kita Sudah talaki Al-Fatiha Guru kita Ngasih ijazah Surat Al-Fatiha Maka sebetulnya Yang berhak Diajarkan hanya Al-Fatiha saja Tapi Kata Al-Imam Ibnul Jazari Apabila kita yakin Dan mampu Untuk mengajarkan Yang belum Ditalatikan tadi Boleh-boleh saja Dengan syarat apa? Kita yakin Mampu mengajarkan Dan kita yakin Pengajaran kita ini Gak menyimpang Kan ketika kita belajar Tahsin Al-Fatiha Pasti diajarin Makhroj Dan Makhroj ini kan Berlaku dari Al-Fatiha Sampai Anas Ketika kita belajar Al-Fatiha Pasti diajarin Sifat Dan sifat-sifat huruf ini Berlaku dari Al-Fatiha Sampai Anas Ketika kita belajar Al-Fatiha Pasti diajarin Hunah Diajarin Mad Dan itu semuanya Berlaku untuk seluruh Al-Quran Maka kita bisa Mengambil kesimpulan Dari situ Oleh karena itu Boleh Bagi seseorang Walaupun dia Baru talakinya Basmalah Boleh bagi dia Mengajarkan Sesuatu Al-Quran Dengan syarat Adanya Keyakinan Mampu Mengajarkan Dengan tepat Jadi masalah Mengajar itu Kembali kepada kita Kita Punya kemampuan itu Tidak Kadang-kadang Ada orang yang Terlalu ragu Oh saya Kayaknya belum siap Belum siap Padahal dia sudah siap Dia tidak tahu Kalau dia Mampu Begitu Ada yang sebaliknya Itu masih mending Kalau yang pertama Yang agak bahaya Ini yang kedua Dia tidak tahu Kalau dia tidak mampu Dia selalu menganggap dirinya Mampu Kadang-kadang Ada orang baru belajar Satu kali dua kali Sudah menganggap dirinya Mampu Mampu mengajarkan Ini bahaya Analoginya beginilah Kalau masalah mengajar itu ya Misalnya Sadiudha ini kan Jago nih Tajwidnya udah bagus Tahsinnya bagus Muridnya sudah banyak-banyak Sampai luar negeri Begitu kan Tapi Anda pernah belajar Bahasa Perancis Bahasa apa yang pernah Anda belajar Bahasa asing Bahasa Belanda Belani ngajarin Bahasa Belanda gak Tuh Padahal pernah belajar Tapi suruh tawarin Ngajarin bahasa Belanda Belum mau Kenapa Kan Antung Udah belajar Belumutkin Harusnya itu Yang ada di benak kita Kita sekarang udah belajar Tajwid Kira-kira buat ngajar Siap atau tidak Itu aja Kadang-kadang orang Lebih hati-hati Dalam urusan dunia Bahasa Belanda itu Urusan dunia Tapi hati-hati Oh gak enak saya Lu bisa Tapi kan Antung pernah belajar Iya tapi saya Pernah belajar Walaupun saya pernah belajar Tapi untuk ngajar Belum sanggup Tapi kadang-kadang Kalau masalah agama Lebih nekat orang itu Masalah dunia berhati-hati Masalah agama lebih nekat Baru belajar Satu, dua, tiga kali pertemuan Udah saya siap ngajar Saya siap ini Saya siap hutbah Ntar dulu Ntar dulu ya Jadi harus diukur Kemampuan itu Oleh diri sendiri Sama seperti tadi Kasus Bahasa Belanda Begitu Kalau kita ragu Jangan Tapi kalau kita yakin Silahkan Begitu Wallahu'alam Begitu Ya Baik Ini adalah list Ada lagi yang tanyakan? Apabila tidak ada Silahkan Iya Nabi ini setahun sekali Apakah setiap hari Jawabannya Wallahu'alam Tidak ada Kisah yang detail Untuk hal tersebut Namun yang pasti Setiap Ramadan Nabi Talaki Setiap hari Jangan berapa? Wallahu'ala A'lam Dan itu Tidak penting Bagi kita Ya Kenapa? Karena tidak akan Nambah semangat kita Sesuatu yang tidak Membuat kita Nambah semangat Beramal Sesuatu yang tidak Akan membuat kita Nambah takut sama Allah Tidak perlu digali lebih jauh Ya Tapi kalau membuat kita Bertama motivasi Boleh digali lebih jauh Seperti itu Kadang-kadang ada sebagian orang itu Yang ingin membahas hal-hal yang Agak kurang Penting Tidak Ngasih efek dalam kehidupannya Lebih-lebih ditinggal Pokoknya Nabi itu Bertalaki Kan Nabi setahun sekali Berarti saya boleh dong setahun sekali Ya Boleh-boleh aja Kalau Dengan setahun sekali Bacaan kita Masih terjaga Nabi kenapa Setahun sekali itu cukup? Karena sehari-hari Ngomong pakai bahasa Al-Quran Walaupun Nggak talaki Ngomong itu Pakai bahasa Al-Quran Seharian Maha Min Aina Udah-udah Otomatis Harokat itu bener Nggak Min Aina Bukan Pi Aina Nggak dibaca Vein Seperti orang-orang Arab Sekarang Li Aishayin Nggak dibaca Leish Seperti orang-orang Arab Sekarang Ya Kola Nggak dibaca Gal Seperti orang-orang Arab Setara Atau misalnya Orang-orang Mesir Jayid Nggak dibaca Gayid Orang-orang Mesir Jayid dibaca Gayid Artinya Sehari-hari mereka Berbicara Dengan Tajwid Kita kan Masjid Bacanya Masjid Bahasa Indonesia Aja Kalau nggak Ditalakikan Rusak Bahasa kita Buktinya Kita kalau minum Masih minum Air Ganti minumnya Minum air Kalau duduk Masih di atas Korsi Yang fasih Kursi Begitu Jangankan Sepekan Eh Jangankan setahun sekali Sepekan sekali aja Kurang Buktinya apa Buktinya Kita mungkin mengalami sendiri Ketika ada orang yang dikoreksi Pekan ini A Sudah bisa selesai Subhanallahumma Wadihamdik Pekan berikutnya Dibuka lagi Yang dikoreksinya itu lagi Membuktikan bahwa Bagi kita Sepekan sekali itu Belum cu Kenapa Karena sehari-hari Ternyata pakai bahasa Indonesia Bukan pakai bahasa Arab Kalaupun kita sehari-hari pakai bahasa Arab Ternyata bukan lagi bahasa Arab Al-Quran Ya Bahasa Arabnya Bahasa Arab Amiyyah Maka bagaimana mungkin Lisan kita akan terjaga Gimana cara menjaganya Terus talaki Semakin sering Semakin bagus Semakin banyak Semakin bagus Begitu Allah Ta'ala Iya silahkan Tuh Seperti yang tadi disampaikan Bahwa online Dengan tetap muka langsung Itu derajatnya berbeda Walaupun Katakanlah kita ambil pendapat Para ulama yang mengatakan Itu pun termasuk talaki Oleh karena itu Selama masih bisa bertetap muka Maka datangilah Banyak keberkahan Yang tidak bisa didapatkan Ketika online Banyak sekali keberkahan Yang tidak bisa didapatkan Ketika kita belajar Online Bahkan saya ini Lebih seneng sebetulnya Belajar langsung Daripada online Kalau saya pribadi Kalau online itu gak optimal Ngajar gak optimal Belajar juga gak optimal Selama bisa datang langsung Datang langsung Begitu Ya Harusnya kita semangat Semangat seperti itu Jangan karena mudah Akhirnya udah online aja Online aja Kenapa? Karena online bisa rebahan Online bisa sambil masak Online bisa sambil Nonton sinetrum lagi Tertiba-tiba Maiknya nyala Gua menangis Bahaya kan? Bahaya Baik Kita lanjut Salam 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 Terima kasih telah menonton